Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorialan Dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng Dan harapannya bisa sukses bareng-bareng Bagaimana kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya Pada video kali ini kita akan mereview nih Yaitu kita akan mereview skema promo bersubsidi dari Shopee Yang akan tayang pada tanggal 19 September sampai 13 November 2022 Harapannya dengan adanya review pada video kali ini Bisa menjadi tambahan informasi untuk menentukan Kira-kira kalian mau mengikuti skema promo yang mana Karena skema pada promo periode yang sekarang ada sedikit perbedaan Dari skema promo sebelumnya Oke langsung saja kita bahas ya Untuk skema yang baru tampilannya seperti ini nih Oke kita review dari atas biar untuk penjelasannya Ini adalah program promo periode September sampai November 2022 Tepatnya yaitu pada tanggal 19 September sampai 13 November 2022 Lanjut kita bahas untuk pilihan paketnya Jika kalian lihat disini Disini ada yang baru ya dari pilihan paket promo Pilihan tersedia hanya paket promo standard plus dan premium plus Tidak ada paket standard biasa atau paket premium yang biasa Nah usutnya usut setelah saya tanyakan ke PIC di wilayah saya Memang pada skema periode kali ini Tim pusat tidak mengeluarkan paket standard biasa dan premium biasa Dengan pertimbangan sedikitnya peminat untuk yang memilih paket itu Tetapi juga diterangkan bahwa hal itu masih dikaji lagi Bisa jadi juga bahwa sebelum penutupan tanggal pendaftaran promo ini Muncul skema yang baru Begitu ya penjelasannya Oke lanjut kita bahas Kita bandingkan Dari paket standard plus ini Dengan paket premium plus Untuk fitur always on nya Jika terlihat sekilas Sepertinya tidak ada perbedaan ya Yaitu sama-sama 60% Disko 60% Sampai dengan 17 ribu Minimal pembelian 30 ribu Dan seterusnya Lalu untuk fitur selanjutnya Yaitu payday dan double date Nah ini baru ada perbedaan ya Untuk paket standard plus Tidak ada fitur payday dan double date nya Yang ada hanya di paket premium plus Yaitu diskon 60% Sampai dengan 25 ribu Minimal pembelian 30 ribu Lanjut ke fitur selanjutnya Untuk media pemasaran Di media pemasaran perbedaan hanya jika kita mengikuti paket premium plus Maka kita akan dapat tambahan media pemasaran pada fitur collection payday dan double date Nah ini yang ditunggu-tunggu Yaitu skema subsidi nya Untuk paket standard plus Skema subsidi nya yaitu 47% ditanggung oleh Shopee Dan 53% ditanggung oleh Merchant Lalu untuk paket premium plus Skema subsidi nya yaitu 42% ditanggung oleh Shopee Dan 58% ditanggung oleh Merchant Untuk skema pembagiannya ini Ada sedikit perbedaan ya Dari periode promo yang sebelumnya Oke lanjut ke fitur selanjutnya Yaitu Ongkir Jumbo Dimana fitur ini sempat dihapus ya Oleh tim dari Shopee untuk promo periode yang kemarin Karena masih banyak hal yang harus diperbaiki Untuk periode kali ini Fitur ini kembali hadir lagi Dengan skema yang sedikit berbeda ya Kalau tidak salah dari sebelumnya Untuk skema subsidi nya yaitu Shopee memberikan subsidi Sebesar 5.000 rupiah Dan Merchant harus menanggung Sebesar 2.000 rupiah Kusuntuk fitur ongkir Jumbo ini Tidak wajib diikuti Jadi semisal nih Kalian hanya ingin mengikuti paket Status Plus aja Atau mengikuti paket premium plus aja Itu tidak masalah Sesuai dengan kebutuhan dan strategi kalian saja ya Untuk menentukan ingin memakai Fitur ongkir Jumbo ini apa enggak Oke kurang lebih seperti itu ya Skema promo yang hadir pada periode kali ini Entah nantinya ada perubahan atau tidak Sebelum ditutupnya pendaftaran promo Itu memenang dari tim Shopee ya Tapi saya kira jika ada perubahan pun Tidak akan signifikan Jika melihat pilihan paket yang ada sekarang Kalian bisa menentukan nih Kira-kira ingin memilih paket yang mana Jika boleh disimpulkan Perbedaan kedua paket hanya ada Di PID dan Double Date saja Dan perbedaan skema subsidi nya pun Hanya 5% besarannya Jika dibandingkan dengan skema-skema yang sebelumnya Skema sekarang ini Perbedaannya seperti skema paket standar dengan paket standar plus Atau paket premium dengan paket premium plus Yaitu perbedaannya hanya pada fitur PID dan Double Date saja Jadi enggak usah bingung ya Mau memilih paket yang mana Oke selanjutnya kita coba sedikit bahas Untuk perhitungan promonya Agar kalian tidak salah dalam menentukan harga ya Perhitungan promonya kurang lebih seperti ini Oke kita bahas untuk yang standar plus Dan ongkir jumbo dulu ya Yaitu seperti ini Nominal transaksi customer Rp30.000 misalnya Diskon maksimal Rp17.000 Lalu 53% subsidi Risto Yaitu Rp17.000 dikali Rp53% Yang hasilnya Rp9.010 Lalu subsidi yang ditanggung oleh Shopee Yaitu 47% dari Rp17.000 Yang hasilnya adalah Rp7.990 Lalu untuk voucher ongkir jumbo nya Subsidi Risto menanggung Rp2.000 Dan untuk subsidi Shopee menanggung Rp5.000 Nominal transaksi yang didapat Risto rumusnya adalah Rp30.000 dikurangi oleh subsidi Risto Yaitu sebesar Rp9.010 Dikurangi oleh subsidi ongkir yang ditanggung oleh Risto Sejumlah Rp2.000 Lalu dikurangi sharing profit sejumlah 20% Yang hasilnya Rp15.192 Jadi seperti itu ya perhitungannya Jika kalian memilih paket standar plus dan ongkir jumbo Selanjutnya kita bedakan dengan paket premium plus dan ongkir jumbo Perhitungannya akan seperti ini Misalkan nominal transaksi customer Rp30.000 Maka diskon maksimal Rp17.000 Lalu subsidi yang ditanggung oleh Risto kan Rp58.000 58% dari Rp17.000 yaitu Rp9.860 Lalu subsidi yang ditanggung oleh Shopee sebesar 42% 42% dari Rp17.000 adalah Rp7.140 Voucher ongkir jumbo nya subsidi Risto yang harus ditanggung Risto adalah Rp2.000 Lalu subsidi Shopee adalah Rp5.000 Nominal bersih yang didapatkan Risto adalah Rp30.000 Dikurangi oleh subsidi yang ditanggung oleh Risto sebesar Rp9.860 Lalu dikurangi subsidi untuk ongkir jumbo yang ditanggung oleh Risto sejumlah Rp2.000 Lalu dikurangi sharing profit sejumlah 20% Yang hasilnya adalah Rp14.512 Nah kurang lebih seperti itu tadi ya perbedaan hitungan uang yang masuk ke kita Dari paket standar plus dan paket premium plus Setelah mengetahui juga cara perhitungannya Semoga bisa menambah informasi juga untuk menentukan mau memilih paket yang mana Oke mungkin cukup sampai disini ya pembahasan kita kali ini Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskuskan lagi Bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya Dan kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat Untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi Jika tidak saya video ini memberikan manfaat Jangan lupa untuk support terus channel tutorialan Dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh